Yang Anda lihat ini adalah visual beberapa saat pasca ledakan terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Saudara sebuah ledakan terjadi di Asrama Brimob Jalan Serikandi di perumahan Grogol Indah, kecamatan Grogol Sukoharjo. Tadi kami baru saja berbincang dengan Kompas Iqbal Al-Qudusi, ia adalah Kabupaten Humas Polda, Jawa Tengah. Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyisiran dan juga olah TKP di rumah tersebut. Barang bukti sudah diamankan oleh tim unit penjinak bom dan sedang diselidiki dan dipastikan apakah betul ledakan ini berasal dari sebuah bom. Dan saat ini korban bernama Bribka Dirgantara Pradipta berusia 35 tahun yang merupakan anggota Polresta Surakarta, sudah dilarikan ke rumah sakit Mowardisolo untuk dilakukan penanganan akibat luka bakar dari ledakan sebuah paket berwarna coklat yang terjadi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi. Belum bisa dipastikan ini apakah aksi terorisme ataukah bukan? Dan belum juga dapat dipastikan jenis ledakan yang terjadi di asrama BRIMOB ini. Saudara kondisi korban mengalami sejumlah luka bakar. Korban bernama Bribka Dirgantara Pradipta berusia 35 tahun yang merupakan anggota Polresta Surakarta. Korban merupakan anggota Intel Polresta Surakarta dan saat ini sudah dirawat atau mendapatkan perawatan di rumah sakit Mowardisolo akibat sejumlah luka bakar yang dideritanya. Kalau yang kita lihat ini adalah kondisi rumah korban tadi. Kalau kita lihat sejumlah atap dari teras rumah ini nampak jebol, tapi belum bisa dipastikan apakah ini akibat dari ledakan atau bukan. Sejauh ini tim penjinak bom dari Polresta Surakarta tengah melakukan penyisiran dan juga pemeriksaan oleh TKP di kediaman dari Bribka Dirga.